Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya percaya Tuhan memberikan kita penuai yang besar-besaran Dan kita akan menuai dan kita akan memberi kebangunan rohani yang luar biasa Sekasih Tuhan dalam hari ini saya sedang ada di gedung gereja kita Atau gedung yang ada di Bukit Doa Kalimantan Yaitu gedung gereja yang kita sedang bangun kembali Setelah sempat stop karena pandemi Dan ini akan besar serencananya 5 ribu orang Tadi Anda sudah melihat bagaimana konsep dari awal semua Dan inilah sekarang kita akan lanjutkan Seperti di lokasi inilah Seperti kita akan lanjutkan yaitu Gedung gereja Choose for all nations Gereja bagi segala bangsa Karena rumahku sebut rumah Doa bagi segala bangsa Jadi firman Tuhan hari ini pesan dari Hagel 1 ayat 5 Sebab itu Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Hagel 1 ayat 6 Kamu menabuh banyak tetapi membuat pulang sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpegang tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang Ayat 7 Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Jadi ayat 8 Naiklah ke gunung Bawalah kayu Dan bangunlah rumah itu Dan aku akan menggekenan kepadanya Dan aku menggekenan kemuliaanku Di situ firman Tuhan Haleluya Kekasih Tuhan Firman Tuhan ini datang kepada Bangsa pilihan Tuhan Bangsa Israel Karena kondisi mereka membiarkan Baik rumah Tuhan Mendiru Tuhan Kita sudah melewat pandemi Dan kita sekarang melanjutkan Dan Tuhan suruh kita Sebeli seru babel Seru babel Dan Haggai Yang membangun Melanjutkan rumah Tuhan ini Sudah kan dikasih Tuhan Haggai Mendapat pesan Tuhan Jadi sampai kembali Bangsa Israel Kau memang mendapat banyak Tapi kau mendapat pulang sedikit Karena kau mendapat segala sesuatu Tapi kau berlubang Pundi-pundimu Kenapa? Karena Tuhan menekur mereka Perhatikan keadaanmu Kalau hari ini mungkin Anda mengalami kondisi Kenapa ya Pak? Saya dapat berkat banyak Tapi semuanya Tidak ada yang tertinggal Akhirnya semuanya Ada berlubang Gagal Bocor Dan kehilangan semuanya Saya mau Anda dan saya Sadar hari ini Yang pertama Untuk supaya Pundi-pundi Anda Jangan menyimpang Jangan menyimpang Jangan menyimpang Jalan Tuhan Maka Tuhan akan mengirim kembali Berkatnya Dan perlindungannya Yang kedua Dari Haggai 1 ayat 8 Jadi naiklah ke gunung Bawalah kayu Dan bangunlah rumah itu Maka aku berkenan kepadanya Dan aku berkenan kemuliaanku Di situ Firman Tuhan Kekasih Tuhan Tuhan mengajak yang kedua Untuk saudara dan saya Naik ke gunung Naik ke bukit doa Dan bawa kayu Bangun Saya ada di fondasi Yaitu di tempat Tiang panjang Yang kita pakai Untuk memancang Kembali pembangunan Perluasan ini Dengan ukuran Yang nantinya Untuk tuteli Kita akan menampung 5 ribu orang Sekali ibadah Dan tiang panjang ini Satu tiang panjang ini Total semua 112 yang panjang Yaitu hampir 1100 meter Dan dikasih Tuhan Yang luar biasa Saya percaya Kita mau taat Di firman Tuhan Jadi Tuhan mengatakan Bangunlah rumahku Aku berkenan kepadanya Mari saudara-saudara Ini waktunya Kita mau Mengalami revival Dan harvest Dan saya percaya Ini janji Tuhan Dan Tuhan Menyatakan kemuliaanku Di situ Wow Haleluya Enggak Anda berkata Pak Bagaimana Pak Gembala saya ambil bagian Untuk pembangunan Kembali Rumah Doa Atau Gereja Segala Bangsa ini Sederhana Bapak Ibu Sekalian Anda dan saya Diberi Partisipasi Untuk satu tiang panjang ini Dari 112 Tiang panjang Satu tiang panjang Itu 5 juta Satu tiang panjang 5 juta Nanti Saudara-saudara Anda Menaksikan sekarang Ada Nomor kening Bukit Doa Kalimantan Saudara bisa transferkan Secara online langsung Di layar Anda ada Anda bisa foto Atas sama Yesen Betani Kalimantan Atau Bukit Doa Kalimantan Segera Anda bisa Satu tiang 5 juta Anda mau Dua tiang Tiga tiang Empat tiang Atau lima tiang Segera Saudara-saudara Nanti bukti transfer Anda Satu tiang 5 juta Seperti saya Saya dan istri Mengambil satu tiang Contoh Kami akan tulis Seperti itu Pastor Foni Dan Samuel Kusuma Dan ini nanti Anda akan saksikan Bagaimana tiang panjang Dimasukkan Sebagai janji Tuhan Bahwa benih yang ditanam Itu akan berbuah Kalau benih tidak ditanam Dimasukkan tanah Dia tidak akan Hidup dan berbuah Saya percaya Benih-benih iman Yang Anda tanam Di tiang panjang Di Bait Salomo Atau Ada di gereja Segala bangsa ini Church for all the nation ini Akan Melalami Lipat ganda Berkat Tuhan Yang luar biasa Persembahan bukti yang panjang ini Satu tiang panjang 5 juta Anda bisa transferkan Ke rekening Bank UOB 320 100 33 24 320 100 33 24 Atau sama Yesen Betani Kalimantan Atau Bukit Doa Kalimantan Dan bukti transfer Satu tiang Dua tiang Panjang Tiga tiang panjang Empat tiang panjang Lima tiang panjang Atau sepuluh tiang panjang Anda bisa langsung kirim ke Call center kami 0821 5757 9280 Dia lewat WA Setelah itu Anda tulis Ini untuk nama Satu dua tiga Berapa Anda tiang 0821 5757 9280 Seperti ini Anda akan nyaksikan Bahwa kami tuliskan Seperti Nama Pastor Foni Kusuma Kami akan tuliskan Nama-nama Anda Atau Anda mau Dengan sistem Mau pakai ayat Juga boleh Anda pakai inisial Juga boleh Dan Kami akan tanamkan Di sana Cuma 112 12 Tiang Saya percaya Di janji Tuhan Maka Aku Akan memberkati Mereka Sekiranya hubungi Nomor kening kami Transferkan Dan Soal ambil bagian Untuk kemuliaan Nama Tuhan Dan kirim ke call center Saya percaya Tuhan seberkati Anda Berlimpah-limpah Dengan janji Tuhan Sampai rumah Tuhan ini Selesai Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Selamat datang Saya beribadah Di Anda yang beribadah Hari ini dan hari Minggu ini Anda akan dilahir oleh Pendeta Dr. Roni Mandang Ketua Umum Persetuan Gereja Lembaga Injili Indonesia PGLI Pusat Jadi berkat yang luar biasa Untuk kita semua Dan seberkati kita semua Selamat hari Minggu Hari Kemenangan Tuhan seberkati kita semua Shalom Haleluya